Intro Timnas Qatar sukses mengalami lonjakan prestasi dengan juara Piala Asia dalam 2 edisi terakhir. Namun, keberhasilan ini dinilai berbau kontroversial dan diuntungkan oleh keputusan wasit. Alhasil, Squad The Maroons harus menerima karma penurunan performa. Anak asu Tintin Marquez gagal membayar kesombongan dengan hasil buruk di dua laga perdana ronde ketiga kualifikasi. Saat ini, Qatar mengalami penurunan drastis dan terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimanakah kehancuran ambisi Timnas Qatar lolos ke Piala Dunia 2026? Gembar-gembor lolos mudah ke Piala Dunia 2026 Timnas Qatar mengalami lonjakan permainan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu buktinya adalah performa konsistensi Squad The Maroons di perhelatan Piala Asia. Timnas Qatar berhasil menjadi juara usai membungkam Yordania dengan skor 1-3. Squad The Maroons menyamai torehan Timnas Jepang yang pernah back-to-back juara. Kesuksesan ini tidak lepas dari pembinaan pemain muda di Qatar yang sudah dilakukan sejak 2004. Akram Afif merupakan pemain gacor dari hasil pembinaan Akademi Aspire. Akademi ini sendiri membina para pemain muda sejak usia 6 sampai 18 tahun. Qatar serius menggeluti Akademi tersebut dengan menjadikan Felix Sanchez sebagai pelatih utamanya. Sebagai informasi, Felix Sanchez sendiri punya segudang pengalaman karena pernah melatih Akademi Barcelona. Felix menyebut akan tetap fokus membesut Timnas Qatar. Dia merasa tertantang membawa Qatar meraih prestasi lebih besar lagi selama 8 tahun mengabdi. Saya rasa ini adalah kesuksesan besar untuk kami. Kami bangga dengan generasi pemain Qatar ini. Kebanyakan dari mereka sudah berada di sini selama 8 tahun. Puji Sanchez Keberhasilan di Piala Asia membuat Qatar jumawa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi Demarun sebelum pernah lolos langsung ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Di bawah asuhan Titin Marques, Timnas Qatar dianggap gagal menjalankan tugas berat tersebut. Ucapan ini juga dilontarkan oleh salah satu jurnalis beken Qatar yakni Ahmed Hashim. Dengan Tim-Tim Marques, banyak orang tidak tahu apa yang diharapkan. Saya dapat mengatakan bahwa sebagian besar komunitas penggemar di sini tidak senang dengan perkembangan sepak bola Qatar. Ucap jurnalis Qatar Ahmed Hashim. Meskipun diremehkan, Qatar tetap mendapat dukungan dari beberapa media seperti Al Jazeera. Juara bertahan Piala AFC yakni Timnas Qatar dan tim yang mereka kalahkan di semifinal Piala AFC, Timnas Iran, dan difavoritkan lolos dari grup A, tulis Al Jazeera. Selain itu, dukungan lainnya juga datang dari pemain depan Timnas Qatar yakni Almos Ali. Dirinya menganggap Squad Demarun siap untuk menantang di ronde ketiga. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik selama camp pelatihan saat ini. Kami bertekad untuk mengamankan 3 poin, agar impian kami lolos ke Piala Dunia mendatang tetap hidup, ucap Ali. Menelan rentetan hasil buruk di ronde ketiga. Ambisi Timnas Qatar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terancam Sirna. Pasukan Al-Anabi langsung menerima kekalahan saat menjalani laga perdana kontra Uni Emirat Arab. Anak asu Tintin Marques dipaksa menyerah di kandang sendiri dengan skor telak 1-3. Padahal Qatar menguasai pertandingan dengan mencatatkan 69 persen penguasaan bola. Al-Jazeera selaku media lokal langsung kecewa dengan hasil buruk yang didapatkan Demaruns. Media ini menyebut kalau peluang Qatar bakal semakin berat untuk menembus Piala Dunia. Hasil mengejutkan didapatkan oleh pasukan Tintin Marques atas Uni Emirat Arab. Jalan terjal harus mereka hadapi mulai sekarang untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia, tulis Al-Jazeera. Kekecewaan juga dirasakan oleh Tintin Marques selaku pelatih kepala. Pelatih kelahiran Barcelona ini mengakui kalau anak asuhnya memang sedang dalam penurunan performa. Dia sangat marah karena para pemain gagal memanfaatkan banyak peluang emas. Meski begitu, sang pelatih nggak mau terlalu lama larut dalam rasa kecewa. Pelatih berkepala pelontos ini langsung mengusung ambisi bangkit di laga kontra Korea Utara. Bahkan, sang pelatih mengincar poin penuh dengan skor besar di laga tersebut. Hasil tidak seperti yang kami harapkan, usai berhasil unggul. Peluang masih ada dan kami memiliki banyak laga. Saya yakin kami akan bangkit dan mengamuk di laga selanjutnya, kata sang pelatih. Berangkat dengan status tim unggulan, tim Naskatar nyatanya kewalahan menghadapi Korea Utara. Skuad Samba Asia Timur ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Permainan Qatar terbukti ketar-ketir dengan langsung melancarkan permainan kotor. The Maroons memaksa jangkuk col di ganjar kartu merah setelah melakukan permainan kotor di kotak terlarang. Alhasil, pasukan col 5 harus dipaksa bermain dengan 10 pemain sejak menit 28. Keunggulan jumlah pemain ini awalnya dimanfaatkan skuad Al-Anabi dengan mencetak 2 gol. Gol penalti Akram Afif dengan sepakan Al-Moz Ali memastikan Qatar unggul di babak pertama. Semuanya sirna ketika Korea Utara menyamakan kedudukan di menit 51. Sepakan keras Il-Kuk Chol Kang tak dapat dibendung Meshal Barsham. Saat laga selesai, Titin Marquez anggap hasil imbang ini merupakan sebuah kekalahan. Pelatih berkepala pelontos itu bahkan menyalahkan hujan sebagai penghambat Qatar gagal rauk poin penuh. Kami hampir memenangkan pertandingan. Keadaannya berubah setelah laga dihentikan karena hujan deras, ucap ex-pelatih Espanyol itu. Torehan hasil imbang ini juga menyulitkan ambisi Demarun selolos ke piala dunia. Pasalnya, Qatar terjebak di peringkat kelima grup A ronde ketiga dengan hanya mengumpulkan satu poin. Nasib sial lain yang harus diderita Al-Anabi adalah turun ke peringkat 44 FIFA. Qatar menjadi negara yang dengan peringkat FIFA paling merosot yakni mencapai 10 peringkat. Karma semakin menurun akibat sering berbuat curang. Penurunan timnas Qatar dinilai sebagai kesalahan terdahulu yang harus mereka tuai. Pasalnya, Squad The Maroons dikenal sebagai tim yang kerap mendapat bantuan dari sang pengadil lapangan. Kejadian ini sudah terjadi ketika Qatar menjuarai Piala Asia edisi 2019 dan 2023 lalu. Kedua gelar ini didapat karena beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh wasit. Pada edisi 2023 lalu, Al-Anabi berhasil menang dengan skor 1-3 atas Yordania di partai puncak. Namun, hat-trick yang ditorehkan oleh Akram Afif semuanya dicetak melalui titik putih. Hussein Amauta selaku pelatih Yordania langsung mengungkapkan kekecewaannya. Sang pelatih menyebut kalau keputusan penalti sangat merusak jalannya pertandingan. Semua penalti mereka merusak sportivitas yang ada di pertandingan. Kami memang melakukan banyak kesalahan, namun wasit banyak merugikan kami, Ujar Hussein. Kejanggalan lain sempat disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab. Mereka merasa Al-Maz Ali dan Ahmed Al-Rawi gak sah bermain untuk tim Naskatar. Pasalnya, kedua pemain ini masih belum berkarir di Liga Qatar selama 5 tahun. Sebagai informasi, kedua pemain ini merupakan pemain naturalisasi dari tim Naskatar. Ali merupakan pemain berdarah Sudan dan Al-Rawi memiliki darah Iran. Di sisi lain, Qatar terancam gak akan lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Anak asu Tintin Marques akan menjalani laga berat dengan wajib mengalahkan Iran dan Uzbekistan. Dengan penurunan performa drastis yang dialami, Apakah ambisi tim Naskatar untuk lolos bakal diambang kehancuran?